Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Teguara Bani, NRP 0321 184 000077 dari Jurusan Tentu Penghitungan FTSPK ITS Angkatan 2018. Di sini, aku berasal dari kelas Awasan dan Aplikasi Teknologi 22. Dalam tugas kali ini, saya akan membawakan salah satu studi kasus penerapan IPTEC yang diterapkan pada salah satu masalah SDG di sekitar saya, yaitu permasalahan yang saya ambil adalah pada SDG poin ke-6, yaitu pada air dan sanitasi. Pada masalah ini, saya mengambil tema mengenai permasalahan air kotor di sekitar saya. Jadi, dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya mengambil salah satu solusi, yaitu dengan penerapan aplikasi filter air sederhana bagi penyelesaian permasalahan air tersebut. Permasalahan ini timbul dikarenakan kualitas sumber air bersih yang dimiliki oleh masyarakat umum di Indonesia pada akhir-akhir ini, baik yang berasal dari sumber konvensional, air tanah dangkal, beserta air sungai menurun kualitasnya. Hal ini menyebabkan kondisi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya terganggu. Permasalahan tersebut terjadi baik pada kesehatan kulit maupun kesehatan pencernaan manusia. Untuk masyarakat di perkotaan, biasanya mereka menggunakan air yang berasal dari PDHM untuk kebutuhan hidupnya. Namun, bagi warga pesisir sungai dan masyarakat pedesaan, mereka menggantungkan kehidupannya dari sumber konvensional, air tanah dangkal, beserta air sungai yang kualitasnya menurun. Kemudian, untuk komposisi yang terdapat pada filter air sederhana tersebut terdapat, pertama, batu pemecah air, kedua, pasir halus, ketiga, kain halus, empat, ijuk, lima, batu kerikil, dan yang terakhir adalah kapas akwarium. Berikut adalah prinsip dari penggunaan filter air sederhana tersebut. Dimulai dari air kotor yang masuk, kemudian disaring menggunakan filter air sederhana tersebut, sehingga nantinya akan keluar menjadi air bersih. Kemudian, dampak yang diharapkan dari penggunaan filter air sederhana tersebut adalah, Pertama, kualitas air akan menjadi lebih baik, terutama pada kekeruhan dan warna pada air. Kedua, kesehatan masyarakat yang menggunakan filter tersebut menjadi lebih baik. Ketiga, alat yang digunakan serendah energi. Kempat, biaya pembuatan alat tersebut cukup murah. Kelima, pengoperasian filter tersebut cukup mudah. Sekian informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!